Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak dan Ibu Guru Hebat Pada siang hari ini, saya Suci Imbarwati dari SD Negeri Padikidul 01 Pati Peserta Pelatihan Visi Tibad 5 Jateng D.I.E. Wilayah Kudus dan Pati akan menyampaikan materi tentang sambal teri, yaitu sambil belajar terinspirasi dan inovasi Apa sih yang ada di dalam kepala kita tentang sambal teri? Tentunya tentang makanan tradisional yang sangat sedap dan nikmat Itulah yang ada di dalam kepala kita Bapak dan Ibu Tapi bukan itu yang ada di dalam kepala kita yang mengandung filsafah hidup sebagai seorang guru sesuai dengan profesi kita Hadirnya sepiring nasi hangat dan sambal teriang gurih Tentunya mempunyai perjalanan yang jauh sebelum sampai di meja makan Bahan-bahan yang segar Cara mengolah yang benar Dengan dilaksanakan oleh hati yang senang dan gembira Yang nantinya akan menghadirkan makanan enak dan lesat dan tentunya menyehatkan jika kita makan Apa bahan utamanya Bapak dan Ibu? Jika sambal teri tentunya Tentunya Kita akan menyiapkan cabai yang segar Teri yang segar Proses memasak yang benar Kemudian dengan hati dan perasaan yang senang Maka akan menghasilkan sepiring makanan enak yang sehat buat kita makan Tapi karena ini hubungannya dengan seorang guru sebagai pendidik Maka falsafah sambal teri ini Harus kita ambil Guru adalah seorang pengajar dan pendidik Dimana seorang guru harus tampil sempurna di hadapan siswanya Jika ditanya dia harus bisa menjawab dengan benar Jika dimintai tolong kita harus bisa membantunya Guru adalah seorang pengajar Sekaligus seorang pendidik bagi siswa-siswi kita Dan kita juga harus bisa memberikan jalan keluar Atas masalah yang dihadapinya Bapak dan ibu guru hebat yang saya hormati Seorang guru memang tidaklah mudah Karena kita harus benar-benar mempersiapkan diri Apa yang akan kita berikan pada hari ini Kita benar-benar harus menyiapkan pembelajaran yang benar Yang hebat, yang menarik Mempersiapkan alat peraga yang menarik Kita ramu dengan metode yang benar Sehingga pembelajaran di dalam keras Berasa menyenangkan buat siswa Dan akhirnya tampilah kita menjadi seorang guru yang menyenangkan oleh siswa Dan tentunya akan sangat bersemangat di kelas Bapak dan ibu guru hebat yang menyenangkan oleh siswa Guru yang ada di depan kelasnya Wow Jika hal ini sudah terjadi Maka guru akan mendapat perlakuan yang sangat tidak menyenangkan dari siswanya Bisa jadi terjadi Guru dilempar kertas Kemudian siswa siswa Bicara yang kurang sopan Hal ini akan menyenangkan oleh siswa Hal ini akan menyenangkan oleh siswa Setelah kita mendapatkan ilmu dari diklat atau workshop Kita bagi bersama dengan guru-guru yang lain Melalui KKG atau MGMP Dan inilah jawaban atas tantangan zaman Pelatihan PCT BATS Betul-betul menjawab semuanya Karena di dalam materi ini Ada materi yang kita butuhkan sebagai guru inovatif Para instruktur hebat Yang akan selalu mendampingi dan membantu kita Dalam menciptakan inovasi pembelajaran Pada pelatihan PCT inilah Ilmu yang dibutuhkan oleh guru inovatif Bisa kita dapatkan Apa saja Di antaranya adalah mengenal akun Membuat akun yang tadinya kita tidak tahu apa itu akun Kemudian mengenal WBEX Mengenal dan membuat meeting room Presentasi di dalamnya Serta mengadakan pikon di dunia maya Kita akan mengenal banyak guru yang hebat di dalamnya Sambil kita sharing Bapak dan Ibu Diajarkan bagaimana pembuatan player Membuatan presensi online Mengugah video ke Youtube dan lain-lain Jika itu dikembangkan oleh seorang guru Maka manfaatnya adalah Pembelajaran menjadi lebih hidup Dan menyenangkan Dan siswa lebih antusias dalam mengikuti KBN Dan membawa siswa lebih ilmiah dan berpikir logis Intinya Bapak dan Ibu Kita sebagai guru tidak boleh menyerah Dengan kemajuan teknologi apapun Selalu inovasi Jangan sampai ketinggalan zaman Berani mencoba Jangan takut gagal Karena kegagalan adalah Kesuksesan yang tertunda Mari Bapak dan Ibu guru hebat Di pundak kita lah nasib bangsa Karena pembentukan sikap Dan karakter generasi muda Menjadi tanggung jawab kita Selamat berkarya Bapak dan Ibu guru hebat Selamat berinovasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati